dasar rotu edit saat ini pakai aplikasi peninggi badan supaya bentuk kaki jenjang kayak lunamaya aslinya dapur berita artis terkini Hai guys semoga kabar anda baik-baik saja selamat datang kembali di channel duster infotainment terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini sejak menikah kehidupan Sarini dan Luna Maya kerap kali dikait-kaitkan oleh netizen banyak yang mengatakan bahwa inches seolah ingin bersaing dengan si model asal Bali yang memiliki bentuk kaki jenjang Sarini yang dikenal sebagai seorang penyanyi yang kerap memakai sepatu hekos agar tubuhnya terlihat tinggi sedangkan rumah namaya dianugerai memiliki kaki jenjang yang menjadikannya model hingga saat ini memiliki tubuh yang indah paras yang cantik dan kaki jenjang yang dimiliki Luna Maya menjadikan impian semua wanita tidak terkecuali bagi Sarini yang berupaya segala cara agar tubuhnya bisa menyaingi si model asal Bali tersebut belum lama ini akun Instagram at Kongli underscore will never day pada hari Rabu kemarin mengunggah sebuah foto dimana Sarini tengah edit foto menggunakan aplikasi agar tubuhnya terlihat tinggi seperti Luna Maya gitu cara ngeditnya tulis akun tersebut pada postingannya dalam unggahnya nampak Sarini tengah berpose setelah selesai bermain olahraga kaki inces terlihat menjulang tinggi bak model papan atas namun ada kejanggalan saat Sarini posting video dimana dirinya tengah berlari-lari mengejar bola tenis ada pemandangan yang berbeda konon penampakan Sarini sangat berbeda dengan foto yang sebelumnya di edit menggunakan aplikasi awal ekopikir wih ada duitani si celananya buat filler bibir eh ternyata editan ujar akun tersebut tingkah pola Sarini yang keseringan edit foto dan postur tubuhnya ternyata membuat geram akun tersebut akun tersebut mengira Reno Barak menyesal sudah menikahi inces katanya mereka akhirnya menikah dengan banyak alasan ada yang karena terpaksa karena dijodohkan dan lain sebagainya tuh Reno udah jelas banget nyesalnya tiap pasangkan macem-macem ada yang nikah karena dijodohkan karena terpaksa ya kan awalnya nggak ada rencana tulis akun tersebut pada postingannya postingan Sarini yang diduga mau saingi kaki jenjang Luna Maya yang diunggah ulang akun tersebut lupanya mencuri perhatian dari banyak netizen terbukti dari banyaknya tanda suka dari 300 orang ratusan netizen berbondong-bondong meninggalkan jejak di kolom komentar sebagian dari mereka banyak mencibir editan fotonya banyak yang mengira Sarini ingin terlihat tinggi dan memiliki kaki jenjang seperti Luna Maya Luna Maya ketawa melihat ini ujar netizen yang gimana nggak rajin ngedit secara mantan-mantannya best husband tinggi semampe cantik-cantik no edit-edit ya kayak Luna Maya itulah cara terbaik SCR lanjutkan terus lanjutkan sampai filter edit nanti bosan sendiri ujar netizen lainnya sebagai netizen ada yang menuliskan komentar bahwa Sarini tidak memiliki kaki jenjang seperti Luna Maya mereka mencibir inces sebagai ratu edit yang tidak mensyukuri pemberian dari Tuhan tidak bersyukur dari dulu hobi edit foto nggak jujur, nggak pede ya, jangan bohongi netizen, south netizen mohon aslinya tuh bantet-tet south netizen dasar kemblong semua di edit, muka di edit, kaki di edit, perut di edit, ratu edit, south netizen lainnya mulai nggak laku, begini sadisnya review rumah makan Sarini oleh netizen full bintang 1, banyak foto Sarini tidak cuma dikenal sebagai seorang penyanyi tapi ia juga memiliki bisnis yang dijalankan oleh keluarga mulai dari fashion hingga rumah makan Sarini ingin memanfaatkan bisnis miliknya untuk pundi-pundi keuangan namun sayang, seperti terkena imbas efek Sarini bisnis yang ada tidak begitu berjalan bahkan belum lama ini penilaian rumah makan milik Sarini dengan nama Pawon Bucetar banyak diberi nilai bintang 1 di Google Review beberapa komentar miring tertulis jelas dalam penilaian Pawon Bucetar salah satu bisnis milik istri Reno Barak itu cafe dan resto punya Sarini dan Reno banyak foto keluarga mereka di dalamnya tulis dalam kolom itu seperti dikutip ops.id tempatnya panas banget, kayaknya tidak ada AC cuma kipas angin saja, sambungnya diberi bintang 1 ada juga yang menilai sajian rumah makan istri Reno Barak itu aneh all you can eat teraneh yang pernah saya datangi ungkap netizen yang lainnya pilihan menunya terlalu sedikit untuk harga 115 ribu rupiah dibandingkan kompetitor lainnya ujar netizen sempat ramai isu rumah makan Sarini itu pilot memang seperti halnya itu dampak dari sosok istri Reno Barak itu yang cukup punya haters yang banyak bahkan bisnis yang lain seperti madu dan mukena nampak tidak begitu sukses di beberapa toko online bahkan tidak jarang foto-foto rumah makan Pawon Bucetar itu diulas di akun gosip yang menampilkan kondisi di dalam ruangan lama menetap di Singapura bersama Reno Barak Sarini memang masih tetap eksis dengan unggahan berbagai foto dianggap pamer ini saat gempa bumi di Cianjur adik kandung Sarini kena mental netizen rumah orang aja adik Sarini Aisyah Rani kini menjadi sorotan saat semua panik karena gempa bumi di Cianjur hari Senin 21 November turut merasakan gempa bumi di Cianjur adik perempuan Sarini itu turut mengabadikan momen detik-detik musibah tersebut saat di rumah bahkan adik Sarini membagikan video gempa bumi di Cianjur yang turut dirasakan bersama keluarganya namun sayang momen adik kandung Sarini itu justru mendapat cibiran lantaran dianggap pamer belaka ampuni kami ya Allah kenceng banget tadi terasa banget ya Rob tulisnya dalam video itu seperti dikutip hoax.id Senin 21 November sekilas memang biasa tapi Aisyah Rani mengarahkan video pertama kali ke arah lampu kristal yang cukup mewah nampak lampu tersebut bergoyak hebat karena guncangan gempa bumi di Cianjur itulah yang akhirnya dia menjadi bulan-bulanan netizen di media sosial terlebih sebelumnya dia dan Sarini digosipkan hanya menumpang rumah tersebut orang mah gempa langsung keluar cari tempat aman lah ini pamer lampu ujar lovely wolf 56 lampu rumah orang aja lupa merintir petir sindir monokvi 87 astaga masih sempat-sempatnya pamer lampu mewah Saud Siva Anggrini 1809 Sarini dan adik kandungnya memang tidak jarang dapat cibiran di media sosial seperti saat unggah video gempa bumi di Cianjur selamat menikmati selamat menikmati